Heho Pop Gengs! Sepertinya Qatar begitu bersemangat menjadi tuan rumah dan terobsesi agar piala dunia kali ini menjadi kenangan yang tak terlupakan. Terutama bagi penonton yang datang langsung ke stadion. Pada laga pertama, penonton di Stadion Albaid dikejutkan dengan kenangan-kenangan di kursi mereka. Telah ada tote bag yang ditaruh di tiap kursi penonton. Isinya banyak. Di antaranya ada bola, kaos kaki, stiker, lencana pin, botol minuman, bendera, dan pouch kecil berisi parfum. Wow! Paket ini adalah hadiah untuk penonton yang datang di laga pembuka yang berakhir 2-0 untuk kemenangan Ecuador atas tuan rumah. Ini yang menjadi fakta menarik lainnya bahwa Qatar memutus tradisi menang yang diraih tuan rumah di laga perdana. Tapi juga mencetak sejarah sebagai wakil dari Asia pertama yang bermain di laga pembuka. Berkat aturan baru FIFA tahun 2006 yang mendapuk tuan rumah untuk bermain di pertandingan pembuka. Oh iya, bola resmi piala dunia 2022 di Qatar itu diproduksi di Madiun, Jawa Timur lho. Adidas mempercayakan Indonesian's Global Way untuk memproduksi bola piala dunia kali ini. Meskira Qatar harus bersedih melihat Argentina di bantai Arab Saudi di fase grup tempo lalu. Mengingat Qatar adalah negara panas, bisa sampai 50 derajat Celcius, panitia telah menyiapkan AC di dalam stadion. Ini adalah piala dunia pertama yang memakai AC di dalam stadionnya. Sistem pendingin menggunakan tenaga surya. Bisa dibongkar dan memiliki ventilasi alami. Mendinginkan area lapangan dan tribun penonton hingga mencapai suhu nyaman 20 derajat Celcius. Pembatas lapangan yang memiliki gelembung dingin di dalamnya, diharapkan membuat pemain dari negara 4 musim tidak sampai kegerahan. Tanpa mematenkannya, Qatar berharap semua negara bisa menggunakannya di Avanti yang sama. Terutama bagi tuan rumah yang beriklim panas. Eh, dari 8 stadion nih, hanya 1 ding yang tidak menggunakan sistem pendingin ini? Hanya saja, memang dari stadion ke stadion satunya, jarak tempuh itu hanya sekitar sejam aja. Jadi memudahkan para pengunjung dan pemain. Dari semuanya, Stadion 974 adalah yang paling membanggakan bagi Qatar. Stadion yang dibangun menggunakan kontainer pengiriman, berjumlah 974 yang bersertifikat standar, dan elemen baja modular. Dirancang Fan Week Iribaren Architect, stadion berkapasitas 40 ribu penonton ini bisa dibongkar pasang setelah acara digelar. Desain fleksibel ini memungkinkan keseluruhan struktur baja stadion dapat didaur ulang dan digunakan kembali pascah turnamen. Gak perlu AC karena ada ventilasi alaminya, dan dapat mengurangi penggunaan air sebanyak 40% dibanding stadion konvensional. Wajar saja untuk dana, ini adalah piala dunia termahal. 200 miliar dolar atau sekitar 3,1 triliun rupiah untuk pembangunan proyeknya. Tapi, sekaligus menjadi piala dunia paling mudah untuk dinikmati, karena juga bertepatan dengan liburan di beberapa negara. Semua fasilitas dan infrastruktur tidak hanya menyamankan pemain dan tim, tapi juga untuk semua pengunjung dari luar negeri. Lokasi Qatar yang bisa diakses negara manapun, visa yang mudah diurus dan murah, serta harga tiket pesawat yang terjangkau. Dan di luar stadion ini, Qatar menerapkan beberapa hal yang diapresiasi dunia Islam. Seperti di beberapa hotel Qatar menerapkan barcode yang bisa membuat penggemar belajar tentang Islam tanpa stereotip. Qatar Gas Center juga menyiapkan tim beranggotakan 2.000 orang untuk menyerukan Islam. Ada 10 mobil keliling dan 10 tenda khusus untuk pelaksanaannya. Kementerian Al-Khaaf juga mengadakan pameran tentang keislaman dalam berbagai bahasa untuk para pengunjung. Qatar memanfaatkan momen ini untuk menyiarkan Islam secara meluas. Bisa dilihat sebelum gelaran dimulai, Qatar menampilkan mural dengan hadits Nabi Muhammad di beberapa sudut kota dan bangunan. Untuk lantunan azan, Qatar juga telah menggantikan semua muazzin dengan orang-orang yang bersuara merdu untuk mengumandangkan azan. Mikrofon juga telah diletakkan di stadion untuk mengingatkan para muslim saat masuk waktu sholat. Tak kehilangan keimanan dan jati diri, Qatar tetap berpegang teguh pada norma dan ajaran Islam. Salah satunya adalah larangan meminum kamar. Dua hari sebelum turnamen dimulai, FIFA telah mengumumkan alkohol akan dilarang di stadion di Piala Dunia Qatar. Tapi Qatar tidak melarang orang-orang untuk minum di negaranya. Ada satu tempat untuk para supporter bisa menikmatinya, yakni di Taman Al-Bida. Ada zona supporter di taman itu dengan kapasitas besar bisa menampung 40 ribu orang dan dibatasi hanya bisa dimulai pukul setengah tujuh malam. Salah satu pengunjung membagikan pengalamannya saat keluar malam mencari bir. Saat kesulitan, ia malah diajak oleh salah satu warga Qatar. Diajaknya mereka bersantai di rumah warga dan bermain-main bersama binatang peliharaan mereka. Meski dipenuhi larangan-larangan, warga Qatar dikenal memang ramah. Tanpa alkohol itu bukan sebuah masalah. Orang-orang dari luar menganggap keramahan dan akomodasi yang ditawarkan Qatar sudah sepadan membayar semua itu. Keramahan warga dan posisi Qatar sebagai salah satu negara Timur Tengah juga menjadi jembatan menghapus kesenjangan antara budaya Eropa dan Timur Tengah. Tapi itu semua tidak banyak diulas oleh BBC, termasuk penampilan spektakuler Jungkook, BTS, dan Morgan Freeman di pembukaan Piala Dunia. Pengutip The Guardian, ulasan yang dipandu oleh Ross Atkins ini justru menghadirkan Amnesty International untuk menjawab pertanyaan seputar pelanggaran hak pekerja migran di Qatar dalam proyek pembangunan venue-venue Piala Dunia. Ada juga mantan pemain Inggris, Alex Scott, yang mengomentari kontroversi di tubuh FIFA. BBC juga menyinggung isu tawar-menawar harga untuk pengundian tuan rumah Qatar dan beberapa wacana-wacana kelam seperti korupsi FIFA dan larangan-larangan Qatar yang dianggap diskriminatif. Selesai acara pembukaan, siaran kritik dari BBC pun langsung berpindah berbicara tentang sepak bola, dari taktik hingga prediksi dan struktur tim. Ya, namanya kompetisi skala dunia, apalagi yang terorganisasi seperti ini. Qatar dan negara-negara tuan rumah lainnya sama kontroversialnya. Meski begitu, ada beberapa hal yang patut diapresiasi. Di luar semua itu, nikmati saja pertandingannya. Terima kasih telah menonton!